Intro Kita bukan cuman sekedar mencetak kekuatan dari orang tua kita saja Tapi ada kelemahannya mereka tentunya dengan segala hormat kita dan takzim kita tentunya kepada mereka Pasti ada kelemahan yang mereka limpahkan atau mungkin teruskan kepada kita semua Sebagai anak-anaknya Nanti kaitan dengan makanan apa nanti kita akan jelaskan Anda harus tahu lemahnya bapak anda apa terhadap istri Lemahnya istri atau dulu ibu anda, ibu kita terhadap suami apa Itu biasanya di relate dengan penyakitnya biasanya Akan berhubungan dengan penyakitnya Supaya itu tidak terjadi di kita Maka ilmu yang mengangkatnya atau syariat yang memberi pedoman tentang itu semua Ya seperti itu Nah berarti kesimpulan asal atau kesimpulan sederhananya di awal ini saya akan cerita apa? Oh sebenarnya ada emosi di setiap organ yang emosi tersebut diwariskan Ya ada emosi di organ kita yang emosi tadi itu juga diwariskan oleh orang tua kita Contoh nih contoh Ini kita tidak bahas tentang ilmu di luar atau mungkin yang saya pahami ya Saya cuma sampaikan apa yang saya pahami Ya gak usah dibentur-benturkan dengan ilmu yang lain Ketika seorang suami Kena Asam urat Atau istri kena asam urat ya suami lebih gampang Lalu sampai ke gagal ginjal sang suami tadi Maka yang diobati nanti bisa jadi bukan suami tapi istrinya Kenapa? Ternyata dari apa yang saya pahami Ginjal itu kaitannya sama harga diri Harga diri Semua sikap yang menunjukkan atau membuat si pasangan atau si orang tadi merasa tidak terhargai dirinya Pasti akan ada Bukan pasti Kemungkinan besar akan jatuhnya lemparan kalimat tadi ke organ ginjal Paham seperti ini ya Contoh begini Si suami ini misalkan gitu ya Dia dari keluarga biasa aja misalkan Dia menikah dengan seorang perempuan yang dari golongan berada segala macam lah Pokoknya di atas dia lah Dan perempuan ini ya atau wanita yang jadi istrinya tadi ternyata belum dibekali dengan ilmu agama Jadi dia gak tau cara memperlakukan suami Emang ada dalam agama cara memperlakukan suami? Ada? Ada Caranya gimana? Caranya gimana memperlakukan suami? Pakai satu panduan hadis aja yang Nabi katakan Kalau lah kata Nabi Ya salam Manusia boleh bersujud dengan manusia Maka akan aku perintahkan Suami untuk sujud di depan suaminya Nah berarti masih anu Masih online Ngetes dulu Maka aku perintahkan istri untuk bersujud di depan suaminya Gitu Saya ada cerita ini ya Tapi mungkin cerita ini Seribu satu kali ya Jadi Alkisah Saya pernah dapat kisah Itu waktu dalam obrolan lah Pekajian apa gitu Ada seorang sheikh gitu kan Yang berangkat dari Indonesia Habis ngisi kajian apa di Indonesia gitu Lalu di pesawat itu dia Ya satu Sebaris-baris gitu lah Sama suami istri gitu kan Yang suaminya tuh tidur Nyenyak sekali Istrinya tuh nungguin terus gitu kan Terus akhirnya Dia penasaran Kenapa dia gak istirahat gak tidur gitu Sheikh ini gitu Akhirnya bertanya lah kepada Si pasangan suami istri tadi Khususnya si istri Kenapa? Ya saya menunggu dia Sampai betul-betul terlap tidur Dan kuala saya gak tidur gak apa-apa Saya tahu waktu dia sedang terbangun Dia minta air Saya mau ambil kesempatan Untuk memberikan air itu kepada si Suami saya gitu loh Ini kan seribu satu wanita Kayak begini kan Kebanyakan kan Sudah tidur Duluan tidur istrinya Daripada suami Biasanya Jangan tersinggung Oke Nah Panduannya itu Maka Ketika Ya ketika ada Kaitan dengan Lemparan Lontaran Atau sikap Yang membuat Sang suami Misalkan ya Merasa tidak dihargai Tek Ginjal Ginjal pasti akan Bermasalah Dari mulai apa Asam urat Kan ginjal asam urat Ya Padahal Saya itu cuman makan Emping satu loh Kayak gitu kan Saya cuman makan Tempe sepotong kecil loh Kok tiba-tiba Asam urat saya Naik Kata suaminya gitu Ternyata Waktu dia makan itu Sudah mulai kebayang ya Ada sikap Ada perkataan istrinya Yang mengganggu Apa namanya Harga diri dia sebagai seorang suami Apalagi si suaminya tadi Hatinya masih tembok Tembok tau ya Lempar bekas Lempar bekas Ya Bukan kayak Karet Easy going aja Lu mau Kamu layani saya Silahkan Kayak layanipu Silahkan Gitu loh Udah tembok kayak begitu Tapi kalau sudah karet Kayak begitu Ya Itu begitu Ini salah satu contohnya Sampai nanti Ya Kalau seandainya Itu terus Berlanjut Ya tinggal tunggu Ya Kemungkinan besar kan gagal ginjal Ini yang saya temuin Kalau usianya di bawah 45 tahun Biasanya susah sembuhnya Dan ini saya Yang saya sampaikan ini tuh Saya Bukan saya ngomong aja Tapi memang saya lihat Ya diteliti juga Saya perhatikan Saya amati segala macam Ternyata bener Ada satu case Kayak begitu banget Dan saya ngerti Ini bagaimana Sikap sang istri ini Kepada suaminya Saya Tau banget Dari kalimat-kalimat dia Beberapa waktu gitu loh Gak ada respect-respectnya Kurang lebih Tanpa sadar Dia ucapin itu Dan ternyata Ucapan itu Membekas Jadi Hati-hati dengan kalimat Terima kasih Terima kasih.